Gubernur Arizona Doug Ducey bertemu dengan Presiden Taiwan Tsai Ing-wen pada Kamis 1 September 2022 di Taipei untuk membahas kerjasama ekonomi dan pendidikan. Dalam pertemuan di kantor kepresidenan di Taipei, Presiden Tsai mengatakan Taiwan berusaha untuk meningkatkan kerjasama dengan Amerika Serikat dalam semikonduktor dan industri teknologi tinggi lainnya. Dalam kesempatan yang sama, Ducey menambahkan Arizona akan mendirikan kantor perdagangan luar negeri di Taiwan. Ducey tiba di Taiwan untuk kunjungan yang berfokus pada semikonduktor chip penting yang digunakan dalam elektronik sehari-hari. Pembahasan chip itu sendiri telah menjadi medan pertempuran dalam persaingan teknologi antara Amerika Serikat dan China. Kunjungan Ducey merupakan yang terbaru dalam serangkaian kunjungan baru-baru ini oleh politisi Amerika Serikat yang telah membuat marah China. Ducey sendiri dikabarkan sedang berusaha menarik pemasok pabrik baru, yaitu Taiwan Semi Conductor Manufacturing Corps, senilai 12 miliar dolar yang sedang dibangun di negara bagian Arizona. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!